Bab 112 Dokter Pengobatan Tradisional Nomor 1 Pada saat yang sama, di dalam sebuah villa yang ada di kota Donghai. Villa ini adalah villa milik Gyo. Sebagai orang yang menjalankan sebagian besar dari bisnis ilegal di kota Donghai, Gyo tidak kekurangan uang. Dengan kata lain, dia adalah orang kaya. Meskipun sebagian besar pendapatannya akan dirampas oleh gurunya. Saat ini, di lantai dua dari villa, Gyo tengah duduk di lantai dan terlihat linglung. Di sampingnya, Dennis tampak mengernyitkan alisnya. Ayah, satu hari sudah berlalu. Obatmu sepertinya sama sekali tidak efektif, ucap Marvin yang duduk di samping Dennis. Tidak seharusnya seperti ini, ucap Dennis seraya mengernyit. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat ini, Gyo sama sekali tidak bisa membantu kita, ucap Marvin. Tidak bisa. Aku hanya bisa menghubungi orang di kota Yanjing itu, ucap Dennis sembari menghela napas panjang. Siapa? Tanya Marvin segera. Charles C., jawab Dennis seraya mengeluarkan ponselnya. Charles C., si dewa pengobatan. Marvin berkata dengan terkejut, ayah mengenalnya. Tapi, bukankah dirumorkan bahwa orang ini sangat misterius? Dia mengobati orang lain berdasarkan suasana hatinya, kan? Menurutku, dibandingkan dengan kita, dia akan jauh lebih tertarik dengan teknik penusukan jarak jauh Jowin, ucap Dennis dengan tenang sambil tersenyum. Jowin tentu tidak mengetahui apapun yang terjadi di sini. Saat ini, setelah memakan mie, Jowin menepuk perutnya sendiri dengan puas dan berjalan memasuki pasar taman jernih. Selain bahan obat, dia juga perlu mencari tungku obat yang cocok. Pil kelas 2 hanya dapat dimurnikan menggunakan tungku yang memenuhi beberapa persyaratan. Tungku biasa sulit digunakan untuk memurnikannya lagi. Sebenarnya, tungku berdi sudah cukup. Entah dari mana dia membeli tungku tersebut. Akan tetapi, masalahnya adalah tungku obat milik berdi berukuran terlalu besar. Cincin penyimpanan Jowin hanya berukuran 1 meter persegi sehingga tidak mampu menampungnya, apalagi membawanya kemanapun. Jowin tetap perlu membeli satu tungku yang cocok. Dia berjalan sambil melihat-lihat. Tak lama kemudian, Jowin melihat sebuah toko obat besar dengan papan toko bertuliskan, toko obat sambutan musim semi. Begitu melihat toko obat sambutan musim semi, Jowin pun teringat dengan pil sambutan musim semi. Dia pun terdiam. Akan tetapi, toko ini benar-benar besar. Selain itu, ada antrean panjang di depan pintu. Setelah melihat sejenak, Jowin menemukan bahwa ujung dari antrean itu adalah tirai dari toko tersebut. Di depan tirai, seseorang terlihat duduk di sana. Sementara itu, ada orang yang tampak memeriksa denyut nadi di balik tirai. Jowin pun tercengang. Di zaman sekarang, meskipun masih ada klinik pengobatan tradisional, sudah jarang terlihat situasi seperti ini. Hal ini hanya ada di zaman dahulu ataupun di dalam televisi. Sangat jelas, dokter terkenal yang mendirikan toko obat sambutan musim semi memiliki reputasi yang bagus di kota Donghai. Hanya saja, entah keterampilan dia atau Andrew yang lebih baik. Andrew juga dikenal sebagai dokter dewa di kota Donghai. Jowin berjalan menuju toko dengan penasaran. Dia tidak berniat untuk memeriksa kesehatan, melainkan ingin membeli beberapa bahan obat. Seorang pelayan menghampirinya, lalu bertanya sambil tersenyum, Halo, Anda ingin membeli obat atau diperiksa dokter? Kalau ingin diperiksa dokter, Anda perlu berbaris di luar, ya. Pelayan itu adalah seorang wanita yang berparas cantik. Dia tampak mengenakan kebaya. Aku datang untuk membeli bahan obat. Jawab Jowin seraya tersenyum. Mata wanita itu sontak berbinar-binar. Kemudian, dia mengambil sebuah tablet dan menyerahkannya pada Jowin. Pelayan itu berkata, Apapun yang ingin Anda beli, Anda dapat memesannya langsung di tablet ini. Setelah itu, kami akan bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengurus pembayarannya. Jowin kagum karena pembelian obat tradisional di zaman sekarang sudah menggunakan teknologi seperti ini. Tentu saja, sebagian besar obat tradisional diminum setelah dokter pengobatan tradisional membuatkan resep obatnya. Hanya sedikit orang yang langsung membeli bahan obatnya seperti Jowin. Akan tetapi, hal ini juga lumayan membantu Jowin untuk menghindari masalah. Dia mengambil tablet tersebut, Lalu mencari bahan obat satu persatu dan memilih jumlahnya dengan jelas. Dokter Jowin Tepat pada saat ini, sebuah suara terkejut pun terdengar. Jowin menoleh ke arah sumber suara dia menemukan dokter Dewa Andrew sedang duduk di Tempat yang tak jauh dari sana. Beberapa orang tampak duduk di sampingnya. Mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Dokter Dewa Andrew melihat Jowin sehingga buru-buru menghampiri dan berkata, Dua hari yang lalu, aku mendengar dari Albert bahwa kamu datang ke kota Dong Hai. Aku baru saja berpikir ingin mencari dan mentraktirmu setelah menyelesaikan urusanku. Tidak disangka, kita malah bertemu di sini. Jowin memandang dokter Dewa Andrew dengan heran dan berkata, Bagaimana kamu bisa ada di sini? Usai mengatakan itu, raut wajah Jowin pun tampak berseri-seri. Dia berkata, jangan-jangan, kamu pemilik toko obat sambutan musim semi, iya. Dokter Dewa Andrew melihat Jowin seraya tercengang, lalu berkata, apa? Kamu tidak tahu tentang toko obat sambutan musim semi. Eh. Jowin menggelengkan kepalanya dengan bingung, lalu berkata, aku tidak pernah mendengarnya. Andrew memandang Jowin dengan curiga. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, toko obat sambutan musim semi bukan punyaku. Tapi, toko obatku juga ada di pasar taman jernih. Namanya adalah toko obat tangan terampil. Jowin memandangnya dengan curiga, lalu berkata, kalau begitu, kenapa kamu ada di sini? Apakah untuk memata-matai bisnis orang lain? Eh. Andrew terdiam, lalu buru-buru berkata, tentu saja bukan. Apa kamu tidak tahu orang yang ada di balik tirai? Siapa dia? Tanya Jowin dengan heran. Dewa pengobatan. Charles C. Andrew berkata, dia tidak memiliki tandingan dalam sastra, seni bela diri, dan medis. Tapi, di dalam lingkaran dokter pengobatan tradisional sekarang, dokter dewa Charles hampir diakui sebagai dokter dewa nomor satu. Dia memiliki reputasi sebagai dewa pengobatan. Sehebat itu, Jowin tampak terkejut. Pada saat ini, Andrew melihat Jowin dengan tatapan aneh, lalu berkata, Tapi, dibandingkan denganmu, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih hebat. Toko obat sambutan musim semi dibuka. Olehnya di kota Yanjing. Ada beberapa cabang di kota-kota yang ada di seluruh negeri. Biasanya, muridnya yang bertanggung jawab untuk mengurus toko. Belakangan ini, dia datang ke kota Donghai. Karena berada dalam suasana hati yang baik, dia pun memutuskan untuk mengobati para pasien. Andrew menimpali, banyak orang sudah mendengar tentang hal ini. Lihatlah antrean panjang itu. Jadi, kamu datang untuk apa? Tanya Jowin. Tentu saja. Untuk melihat kehebatan dewa pengobatan. Malam ini, lingkaran dokter pengobatan tradisional kota Donghai berencana untuk mentraktirnya makan dan meminta saran darinya. Usai mengatakan itu, Andrew melihat Jowin dan bertanya, Apa kamu tertarik untuk ikut? Tidak begitu tertarik. Jowin menggeleng dan berkata, Aku datang untuk membeli bahan obat. Andrew berkata dengan ekspresi menyesal, Menurutku kamu seharusnya ikut. Keterampilan medismu memang hebat, Tapi kamu masih muda. Kalau dewa pengobatan bisa menasihatimu, Kamu pasti bisa membuat kemajuan besar. Sangat jelas, Andrew benar-benar mengagumi Charles dengan sepenuh hati. Dia sudah pernah melihat Jowin mengobati orang lain. Lantaran Andrew berkata seperti itu sekarang, Itu artinya dia mungkin berpikir bahwa keterampilan medis Charles sedikit lebih baik daripada Jowin. Bab 113 pria tidak boleh sembarangan berlutut. Lupakan saja, Aku tidak menyukai acara seperti itu. Jowin menggelengkan kepalanya. Dia mengobrol dengan Andrew sembari memilih semua bahan obat. Hal yang mengejutkannya adalah Jowin awalnya mengira bahwa dia perlu pergi ke beberapa toko obat untuk mengumpulkan semua bahan. Namun, bahan obat yang dijual di toko obat sambutan musim semi sangat lengkap. Dia telah memilih semua bahan obat yang dibutuhkannya. Jowin menyerahkan tablet kepada pelayan di samping. Kemudian, pelayan pun segera menyiapkan obatnya. Tak lama kemudian, sekantong bahan obat berukuran besar diletakkan di hadapan Jowin. Dia memeriksanya dengan cermat. Setelah memastikan semua bahan obatnya sudah benar, Jowin pun membayarnya dengan kartu, lalu menoleh ke arah Andrew dan berkata, Aku masih ada urusan. Aku pamit dulu, Iya. Kamu benar-benar tidak ingin menemuinya. Dokter Dewa Andrew berkata, Komunikasi sebaiknya lebih banyak terjalin antara sesama dokter pengobatan tradisional. Hal itu akan bermanfaat untukmu juga. Jowin menggeleng dan berkata, Lupakan. Saja. Kita membahasnya lagi di lain kesempatan. Baiklah. Setelah aku menyelesaikan urusanku. Dalam dua hari ini, aku akan menelponmu, lalu mentraktirmu makan. Ucap dokter Dewa Andrew. Tolong. Tolong. Tepat pada saat ini, di depan pintu, seseorang tampak berlari masuk dengan tergesa-gesa sembari dihalangi oleh staff. Jowin dan Andrew menatap ke arah pintu pada saat bersamaan. Di depan pintu, seorang pria berusia awal 20-an bergegas masuk dengan mengenakan kaos. Tolong keluar dari ini. Staff itu mengernyitkan alis dan berkata, Kalau ingin berobat, kamu harus mengantre dan membayar biayanya. Dewa pengobatan. Aku pernah mendengar tentangmu. Aku mohon, tolong selamatkan ibuku sekali. Di dunia ini, hanya kamu yang bisa menolong ibuku. Pemuda itu berlutut di lantai dan terus-menerus bersujud. Orang-orang di sekitar yang melihat adegan ini sontak mengernyit. Dewa pengobatan, aku mohon padamu. Ucap pemuda itu seraya berlutut. Kenapa dia datang lagi? Dia sudah datang sekali kemarin, hari ini malah datang lagi. Tidak punya uang, tapi berani datang untuk berobat. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Dia hanya orang yang berbakti, tapi bagaimana mungkin penyakit ibunya bisa disembuhkan. Ibunya menderita kanker lambung stadium lanjut. Orang lain mungkin tidak bisa menyembuhkannya, tapi dewa pengobatan mungkin saja bisa. Bukankah katanya dewa pengobatan pernah menyembuhkan beberapa orang yang terkena kanker? Itu juga alasan dia bisa terkenal. Orang-orang di sekitar mulai berdiskusi dengan suara rendah. Siapa yang berisik di luar? Tepat pada saat ini, suara bernada tidak sabar terdengar dari balik tirai. Seorang staf guru-guru bergegas ke sana dan berkata, ada seorang pemuda yang berharap Anda bisa mengobati ibunya. Tapi, dia tidak punya uang. Di balik tirai, suara yang terkesan acuh tak acuh pun terdengar. Usir dia. Jangan mengganggu aku yang sedang memeriksa denyut nadi. Beberapa staf yang mendengar itu tampak buru-buru menyeret pemuda itu keluar. Jowin yang melihat adegan ini pun mengernyitkan alisnya dan berkata, apakah biaya untuk diobati dewa pengobatan mahal? Dia adalah dokter dewa nomor satu. Andrew berkata, hanya untuk memeriksa denyut nadi saja, satu orangnya dijatuhi biaya 400 juta. Meskipun begitu, tetap ada banyak orang yang datang. Setelah diperiksa, resep obat dan akun pungturnya akan dijatuhi biaya lain lagi. Meski begitu, tetap ada banyak orang yang datang untuk berobat. Apa kamu melihat antrean yang panjang itu? Inilah kehebatan dokter pengobatan tradisional terkemuka. Andrew terlihat sangat kagum padanya. Dia berkata, selain itu, dewa pengobatan mengobati pasien tergantung pada suasana hatinya. Kalau dia sedang berada dalam suasana hati yang baik, dia mungkin tidak akan mengenakan biaya. Tapi, kalau suasana hatinya sedang buruk, sebanyak apapun uang yang ditawarkan pasien, dia tetap tidak akan bersedia. Orang-orang kaya yang menawarkan banyak uang saja bahkan tidak bisa berobat dengannya, jelas Andrew. Jowin menatap Andrew sembari mengernyitkan alisnya dalam-dalam. Hal ini sangat berbeda dengan pemikiran Jowin. Kakeknya Jowin mengajarinya sejak kecil bahwa mengobati seseorang. Tidak perlu mengenakan biaya. Memberi bantuan adalah yang terpenting. Dokter seharusnya berwelas asih. Siapapun yang ingin berobat dan apabila dokter itu bisa menyembuhkannya, dia seharusnya fokus menyembuhkannya tanpa memedulikan apapun. Beberapa staff tampak mencoba untuk menyeret pemuda itu keluar. Pemuda itu berjuang dengan sekuat tenaga. Dia berkata seraya berlinang air mata, Aku mohon padamu, dokter Dewa Charles. Aku mohon selamatkan ibuku. Aku akan membalas budimu dengan sisa hidupku. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Terdengar suara yang keras. Tepat pada saat ini, suara meja di banting pun terdengar. Kemudian, suara penuh emosi itu lagi-lagi bergema. Benar-benar berisik. Aku tidak ingin mengobati siapapun lagi hari ini. Silakan pulang, semuanya. Usai mengatakan itu, Charles semua tirainya. Pun menarik. Orang-orang yang tengah berbaris sontak tercengang. Sialan, orang ini idiot. Ya. Sudah tahu temperamennya buruk, tapi sengaja datang untuk membuat masalah. Sekarang, semuanya jadi terkena imbas. Bisakah kamu segera keluar? Lantaran ikut terpengaruh, beberapa orang terlihat emosi dan langsung memarahi pemuda itu. Si pemuda pun diusir dari sana. Namun, dokter Dewa Charles sepertinya adalah harapan terakhirnya. Di luar, ada seorang pria dan wanita muda yang adalah teman dari pemuda yang masuk barusan. Mereka terlihat mendorong sebuah kursi roda yang diduduki oleh seorang wanita parubaya. Wanita parubaya itu tampak kerempeng. Sepertinya karena penyakitnya, dia tampak terus merengek. Pemuda itu diseret ke jalanan, tetapi dia tidak kunjung pergi. Dia tetap berlutut di jalan dan terus bersujud ke arah toko obat sambutan musim semi-seraya berkata, Dokter Dewa Charles, aku mohon padamu. Kepalanya membentur batu dan menimbulkan suara yang keras, tetapi dia tidak menyadarinya. Sementara itu, Dewa Pengobatan tidak meresponsnya sedikitpun. Melihat adegan ini, Andrew pun menggelengkan kepala. Ketika hendak mengatakan sesuatu, dia baru menyadari bahwa Jowin telah berjalan menuju luar pintu. Pria tidak boleh sembarangan berlutut. Kamu hanya boleh berlutut pada Tuhan dan orang. Uamu. Jowin berkata dengan nada tenang, sekuat apapun kamu bersujud, bahkan sampai kepalamu pecah sekalipun, dia tetap tidak akan membantumu. Dia bukan seorang dokter sejati. Suara Jowin bergema, lalu suasana sontak menjadi hening. Hei, apa yang kamu katakan? Berobat sudah sewajarnya membayar. Kalau dia tidak membayar, atas dasar apa dokter Dewa Charles harus mengobatinya? Memangnya kamu boleh mengkritik dokter Dewa Charles? Bocah ini membuat kita tidak bisa berobat. Benar-benar menyebalkan. Begitu mendengar apa yang dikatakan Jowin, orang-orang di sekitar pun mulai mengkritiknya. Mereka sudah tidak bisa berobat dan tidak ingin memedulikan nyawa orang lain sekarang. Mereka hanya ingin melampiaskan emosi. Kamu hanya bisa berkomentar saja. Kalau kamu hebat, kamu saja yang mengobati ibunya. Ucap seseorang seraya mencibir. Jowin melangkah maju, lalu menarik pemuda yang masih ingin bersujud. Kemudian, dia berkata dengan nada tenang, jangan bersujud lagi. Aku akan mengobati ibumu. Bab 114 aku akan mengobati ibumu. Aku akan mengobati ibumu. Nada bicara Jowin terdengar tenang. Dahi dari pemuda yang bersujud di jalan terlihat merah dan bengkak. Bahkan, ada darah yang perlahan mengalir keluar dari beberapa tempat. Dia melihat Jowin yang berusia sebaya dengannya, lalu bertanya dengan terkejut. Kamu bilang, ingin mengobati ibuku. Iya. Jowin mengangguk dan berkata, aku tidak akan menagi biaya apapun. Pemuda itu menatap kosong ke arah Jowin. Daripada bocah itu berasal. Itu adalah kanker stadium akhir. Di dunia ini, hanya dokter dewa Charles yang mampu menyembuhkan penyakit itu. Dia hanya berlagak hebat di sini. Bocah, kalau ibunya mati karenamu, apa kamu bisa bertanggung jawab? Pemuda yang berlutut di lantai tampak ragu-ragu. Jowin terlalu muda. Dia sangat berbeda dengan dokter pengobatan tradisional yang dibayangkannya. Dia datang kemari untuk memohon pada Charles meskipun harus bersujud sampai mati di sini. Di balik pintu, melihat Jowin yang berjalan keluar dan hendak menyelamatkan ibu dari pemuda itu, Andrew tampak agak mengernyit. Tindakan Jowin yang seperti ini mungkin akan menyinggung orang lain di lingkaran dokter pengobatan tradisional. Bagaimanapun, pemuda itu datang untuk berobat dengan Charles. Namun, Charles tidak berniat untuk membantunya. Sementara itu, Jowin malah ingin mengobati ibu dari pemuda itu di depan toko obat sambutan musim semi milik Charles. Apabila gagal menyembuhkannya, itu tidak masalah. Akan tetapi, jika Jowin berhasil, itu sama saja dengan mempermalukan Charles. Di lantai dua toko obat sambutan musim semi, di depan jendela, seorang pria tua berambut perak dan alis putih terlihat duduk di sana. Di sampingnya, ada seorang pria parubaya yang memberinya secangkir teh. Pria tiwa itu menyeruput teh seraya berkata, benar-benar menyebalkan. Entah berasal dari mana bocah itu. Beraninya memintaku untuk mengobati ibunya secara gratis. Kalau tidak punya uang, dia seharusnya pergi mati saja. Kenapa malah ingin berobat? Guru. Pria parubaya itu berkata, tapi, banyak orang yang sudah membayar. Setelah mereka pergi, menurutku kamu sebaiknya. Pria tua itu adalah Charles yang dikenal sebagai, dewa pengobatan. Begitu mendengar perkataan pria parubaya, dia pun terkekeh-kekeh dan berkata, aku tahu. Kenapa di bawah berisik sekali. Aku sudah mendengar dari orang-orang barusan. Pria parubaya itu berkata, si bocah yang ingin berobat secara gratis itu sedang bersujud di bawah, lalu ada seorang pria yang menerima tantangan orang lain untuk mengobati ibu dari pemuda itu. Oh. Charles sontak menjadi tertarik. Dia berjalan menuju samping jendela, lalu menyesap tehnya sambil melihat ke arah bawah dengan penuh minat. Di bawah, semua orang tampak mengkritik Jowin. Mereka melampiaskan semua amarah pada Jowin dan pemuda itu. Pemuda ini yang membuat Charles murka. Alhasil, mereka pun tidak dapat lanjut berobat lagi. Charles tampak tersenyum puas ketika melihat adegan ini. Charles sangat jelas tidak ingin membantumu. Jowin berkata, kamu bersujud sampai mati pun, dia tetap tidak akan mengobati ibumu. Jadi, biarkan aku saja. Apa? Kamu memahami medis? Tanya pemuda itu seraya menggertakkan gigi. Kalau tidak mencobanya, bagaimana kamu bisa tahu? Jowin berkata, menurutmu, dalam kondisi Charles yang tidak ingin membantumu, apakah ibumu masih ada cara lain untuk hidup? Pemuda itu menggertakkan gigi dan berkata, oke, aku akan percaya padamu sekali. Jowin menoleh ke arah Andrew dan berkata, dokter Dewa Andrew, pinjamkan aku kotak jarummu. Wah, dia meniru orang lain untuk melakukan aku puntur. Apa kamu mengerti pengobatan tradisional? Dia masih begitu muda, pasti datang untuk menipu orang lain. Orang-orang yang tidak bisa berobat masih terus mengejek mereka. Dokter Dewa Andrew berjalan menghampiri mereka, lalu menyerahkan kotak jarum pada Jowin. Kemudian, dia berbisik, Hei, ini penyakit kanker stadium akhir. Aku akan berterus terang. Charles saja belum tentu bisa menyembuhkannya. Kalau terjadi sesuatu, reputasimu akan rusak. Selain itu, kamu juga mengobati secara gratis. Bahkan, di depan toko obat sambutan musim semi. Kamu mungkin akan menyinggung. Bagi kita, aku puntur hanyalah cara untuk mengobati pasien. Tapi, bagi mereka, itu mungkin bisa menyelamatkan nyawa. Dewa pengobatan yang kamu sebutkan itu tidak bisa dianggap sebagai dokter sejati bagiku. Dia bahkan tidak memiliki welas asis seorang dokter. Jowin menggeleng dan berkata, menyinggung Charles. Aku sama sekali tidak memedulikannya. Aku hanya ingin menyelamatkan seorang pasien. Begitu mendengar perkataan Jowin, Andrew pun tersenyum pahit dan menyerahkan kotak jarum pada Jowin. Jowin menekan kotak jarum itu, lalu lapisan demi lapisan kotak jarum pun terbuka. Pada saat yang sama, dia mendongak dan melihat ke lantai dua. Jowin telah mencapai tahap membuka indera ketujuh. Dia mempunyai insting yang kuat sehingga tentu tahu bahwa ada orang di lantai dua yang sedang menatap ke bawah. Sudut mulutnya tampak mencibir dan terlihat sedang memprovokasi. Dia bukannya tidak pernah menyembuhkan pasien yang terkena kanker stadium akhir. Melihat tatapan Jowin, pria tua itu sontak tersenyum dingin dan menunjukkan ekspresi meremehkan. Tolong angkat pakaian ibumu untuk memperlihatkan perutnya. Ucap Jowin. Pemuda itu menggertakkan gigi, lalu mengangguk. Saat ini, dia benar-benar tidak mempunyai solusi lain. Dia pun mengangkat pakaian ibunya. Kulit ibunya terlihat agak gelap. Sangat jelas, dia telah bekerja selama bertahun-tahun. Ekspresinya juga terlihat sederhana dan tulus. Jowin mengeluarkan enam jarum perak dari kotak jarum. Kedua tangannya masing-masing memegang tiga jarum. Oh. Di lantai atas, Charles memandang Jowin sembari agak tersenyum dan berkata, tiga jarum di masing-masing tangan. Apa yang ingin dia lakukan? Bocah itu tidak memahami keterampilan medis. Kenapa berlagak di sana? Pria paruh baya itu tampak mengernyit. Kemudian, tatapan kedua orang itu berangsur menjadi tercengang. Jarum perak memiliki unsur logam dan termasuk salah satu dari lima elemen. Elemen ini bisa mengatur energi dalam tubuh dan mengobati penyakit. Usai mengatakan itu, Jowin tampak menghela nafas panjang dan berkata, metode akupuntur Jin Yang. Setelah itu, Jowin pun menjentikkan tangannya tiba-tiba. Keenam jarum perak itu segera memelesat dari kedua tangannya. Uwasyah! Jarum perak tampak melintasi udara. Gerakan ini saja sudah dapat membuat semua orang terdiam. Jarum perak terlihat memelesat dan mendarat di perut pasien secara akurat. Keenam jarum perak itu terhubung membentuk lingkaran. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang sama sekali tak kasat mata melintas di atas keenam jarum perak. Di lantai atas, Charles dan pria parubaya yang melihat adegan ini tampak membeku di tempat. Bang! Di momen tertentu, cangkir teh di tangan Charles pun jatuh ke lantai. Cangkir teh mahal itu langsung pecah begitu saja. Charles malah sama sekali tidak peduli. Dia menelan air liurnya dan bergumam, teknik penusukan jarak jauh, metode akupuntur jin yang, metode akupuntur jin yang menggunakan enam jarum perak. Bagaimana bisa bocah itu mengetahui metode akupuntur itu? Terima kasih telah menonton!